Masak-masak, it's so easy! Ayam yang diolah dan dimasak dengan bumbu khas Tionghoa, bumbu spesial 5 rempah. Wah, mantep banget gak tuh, Momis? Biar makin lengkap, aku juga bakal kasih bocoran cara bikin cocolan asam manisnya. Langsung aja kita masak ya, Momis. Nama menunya, ayam ngohyong, haucu, haucu, haucu. Let's start cooking! Ini aku mau bikin kulit risol yang anti-sobek juga nih, Momis. Perhatiin ya, Momis. Di sini aku udah ada tepung terigu. Terus kita campurin tepung tapioca, Momis. Kita aduk dulu. Udah begini, kita tinggal kasih seasoning. Aku mau kasih kaldu powder. Terus kita tambahkan garam. 1,4 sendok teh aja. Nah, ini kita aduk, Momis. Kita ratain. Udah begini, kita bisa masukin air. Ini sedikit demi sedikit, sampai tekstur yang kita mau, Momis. Ingat, jangan dulu semuanya. Karena kita mau masukin telur. Pilih telur omega, Momis. Karena telur omega ini ngasih warna yang cantik banget, Momis. Tuh, lihat warnanya. Wow, bagus banget ya. Aduk sampai tercampur merata. Jangan sampai ada yang ngebumpal. Tuh, Momis. Smooth ya. Dia nggak ada titik-titiknya. Pure bagus. Nah, kalau kayak gini, udah bisa langsung kita bikin kulitnya. Ini kita kasih minyak sedikit. Jangan terlalu banyak. Sama kita lap pakai tis. Kita pengen dia biar nggak lengket aja, Momis. Ini kita kasih sekitar satu setengah ladle. Langsung kita puter. Seperti ini. Nah, Momis. Udah deh. Tuh. Jadi kayak gini. Nah, Momis. Untuk isiannya itu, kita butuh yang namanya ini nih. Dada ayam yang udah digiling. Nih, kayak gini ya, Momis. Terus kita campurin sama putih telur. Terus juga kita tambahin yang namanya ini. Tepung kanji atau tepung tapioca, Momis. Ini kita aduk. Dan make sure ya, Momis. Kalau bisa, bikin si ayam itu keadaan dingin. Jadi pas digoreng, jadi itu lebih kenyal. Kita langsung tambahin bawang putih yang udah diparut ya. Terus kita masukin ini nih. Daun bawang. Secukupnya aja. Lalu kita masukin minyak bijen. Kita tambahin satu sendok makan saus tiram. Aku tambahin kaldu powder sekitar tiga sendok teh. Lada. Satu sendok teh. Dan ada ini nih, wajib. Gula. Dua sendok teh. Kita tambahkan garam satu sendok teh. Ada satu bahan rahasia lagi yang bikin enak banget deh. Ini nih, Momis, namanya. Ini tuh five Chinese spices. Nah, Momis, ini tuh terdiri dari lima bahan. Jadi kalau Momis enggak nemu yang udah jadi, Momis bisa bikin. Ini tuh terdiri dari kayu manis. Terus juga ada bunga lawang. Ada cengkeh. Ada sesuane pepper. Sama satu lagi, Momis. Yang namanya ini tuh ada adas. Nah, jadi kayak ginilah. Ini udah dihalusin. Ini kita tambahkan setengah sendok makan five spice. Atau ngohyong. Ini kita aduk. Nah, si ngohyong ini ngasih aroma yang khas banget, Momis. Momis, ini kita aduknya benar-benar sampai rata ya. Jangan sampai ada yang setengahnya asin, setengahnya enggak. Kan gak enak ya. Nah, udah begini. Langsung kita gulung ke kulit dadaran tadi. Nah, Momis, ini kita susun ya. Kita susun kulit tadi. Jadi dua tumpuk gini nih, kayak gini. Langsung kita taruh isian tadi di sini. Nah, ini kita isi. Jangan pelit-pelit ya kalau ngisi ya. Nah, ini udah. Terus caranya kita gulung. Yang ini tutup. Sampingnya juga tutup. Langsung kita gulung lagi, Momis. Untuk yang terakhir nih, kita lem dulu. Ini aku lem pakai telur yang udah dikocok lepas ya. Biar nanti pas digoreng dia enggak kebuka. Tinggal di-dipot lagi. Nah, tuh. Jadi kayak gini. It's so easy banget kan, Momis ya. Aku mau bukit semuanya dulu ya. Nah, Momis. Tuh. Hasilnya bagus banget. Ini tuh yang aku maunya kayak gini nih. Udah begini. Kita potong-potong dulu. Baru kita goreng. Kita potong selera. Udah begini. Langsung kita masukin ke minyak panas, Momis. Nah, ini kita masukin ya, Momis. Di minyak yang panas. Kita goreng sampai dia luarnya crispy. Dalamnya tapi masih sok. Ini aku goreng sekitar 5-10 menit. Momis, lihat dong. Tuh, warnanya udah cantik banget. Luarnya udah kecoklat, keemasan. Nanti ini kalau kita makan di dalam itu pasti bakal juicy banget, Momis. Ini udah cantik. Baru bisa kita angkat. Duh, warnanya. Lihat dong. Momis, sekarang kita mau bikin kuahnya, Momis. Untuk kuahnya itu, aku pakai ini nih kunciannya. Gula aren. Yang warnanya itu hitam pekat kayak gini nih, Momis. Ini gula aren ya, kita tinggal cemplungin aja ke sini nih, Momis. Terus, aku juga udah siapin bawang merah dan bawang putih yang udah disincang. Ini juga ada cabai. Kita masukin cabai. Aku kasih garam sekitar setengah sendok teh. Sama kaldu powdernya satu sendok teh. Ini udah. Kita langsung matiin api dan peresin jeruk. Ini kita kasih yang banyak, Momis, biar asam seger. Hmm, Momis, ini kuahnya udah enak. Sekarang waktunya kita plating, Momis. Ini dia, Momis. Ayam, Ngo Hyong. Hauce, hauce, hauce. It's so easy. Biar terbukti haucunya menu ini, aku gak mau ijib-ijib sendiri dong, Momis. Ramean kayak gini kan lebih seru. Ayo, ayo, ayo. Sini, pininya. Sekarang kita makan, yuk. Ayo, makan, 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 makan. Ayo. Go. Nah, kan dibilang juga apa. Beneran pada suka, kan? Rasanya, hmm, enak banget. Sampai speechless. Kulitnya crispy di luar, tapi dalam isiannya tuh lembut banget. Apalagi ditambah bumbu asam manisnya. Asli juara deh. Dan lihat, gak cuma Momis yang suka, Kidos sama Nenek juga suka loh. Pada lahap semua tuh makannya. Gimana nih pada suka kamu? Suka. Suka? Jadi dagingnya terbuat dari apa, Som? Oh, itu tuh dagingnya terbuat dari daging ayam. Kalau kamu gimana? Suka gak? Kalau aku suka sama yang buahnya. Soalnya gak terlalu pedas, tapi nyegerin. Ini kalau mau bikinnya gimana? Pokoknya Momis, nanti tinggal nonton aja hari Minggu, dimasak-masak resepnya. Aku bakal bongkar semua resepnya. Kalo ini enak banget. Ayo dong, kalau gitu kita makan dong. Ayo. Kita makan lagi Momis. Cara masaknya sudah, testimoni rasa juga sudah. Nah, sekarang yang belum ini, Momis kudu ringkuk menu ini dan sajikan untuk keluarga tercinta ya. Masak-masak, it's so easy.